Daichi Kamada semakin merapat ke AC Milen Beberapa laporan mengungkapkan jika proses negosiasi transfer Daichi Kamada K9 masih terus berlanjut dan sang pemain terlihat semakin merapat ke San Siro Milan News melaporkan bahwa ada negosiasi langsungnya sedang berlangsung antara manajemen Milan dan Kamada dengan cara konkret Oleh karena itu, pembicaraan masih berlangsung dengan pemain internasional Jepang yang kontraknya dengan Entra Frankfurt akan habis pada akhir musim ini Serangkaian diskusi terbaru diadakan baru-baru ini dan Rossoneri ingin menjari yang terdepan dalam persaingan Terutama setelah adanya saingan dari Borussia Dortmund di Bundesliga yang berusaha untuk mempertahankannya di Jerman Karena kontraknya akan habis pada akhir bulan depan, maka Milan tidak perlu mengeluarkan biaya transfer untuk menggaitnya Dan jelas kondisi ini menarik minat Paolo Maldini dan Ricky Massara Mengenai ketentuan perjanjian kontrak potensial untuk pemain berusia 26 tahun itu Laporan tersebut menyebutkan angka 3 juta euro bersih per musim ditambah sejumlah bonus Ibrahimovic berambisi tampil di laga terakhir AC Milan melawan Verona Zlatan Ibrahimovic harus menepi usai mendapatkan cedera cukup parah pada bulan April lalu Namun sang striker legendaris berambisi untuk tampil di pertandingan terakhir versus Verona Sebagai laga perpisahannya dengan AC Milan Kerire della Sera via Milanius menulis bahwa tidak akan mudah bagi Ibrahimovic untuk kembali ke lapangan Karena cedera betis yang dideritanya pada 23 April melawan Lecce saat pemanasa Namun pemain asal Sweden itu akan melakukan segalanya untuk berada di lapangan Setidaknya selama beberapa menit dalam pertandingan liga terakhir melawan Verona di San Siro Ini akan berpacu dengan waktu Tetapi Zlatan melakukan sesi latihan ganda dan terapi ekstra untuk mencoba kembali Saat ini peluwa untuk melihatnya di lapangan untuk terakhir kalinya dengan seraga Milan sangat tipis Mengingat dia masih berlatih sendiri di gym Tetapi minggu depan akan melentukan apakah dia bisa dipanggil atau tidak Kembalinya dia ke klub pada Januari 2020 Ternyata menjadi fundamental bagi kelahiran kembali A9 Dan karena itu Ibra pantas menyapa para pegemar Milan dengan cara yang pantas Yaitu di lapangan Setelah meraih Skudeto Perpanjangan kontrak Zlatan hampir menjadi kewajiban Kini perpanjangan Ibra tidak lagi menjadi prioritas manajemen Keputusan pasti hanya akan dibuat pada akhir musim Tetapi peluang pembaruan kontraknya hampir pastinya Namun tak menutup kemungkinan ada ide kontrak untuk dirinya Sebagai direktur atau staff kepelatihan Pioli Bertemu Presiden River Plate Milan bahas transfer Lucas Biltrand Manajemen A9 makan siang bersama Presiden River Plate Jorge Pablo Brito Mereka membahas kemungkinan transfer Lucas Biltrand Dan Claudio Ishivery Laporan terbaru dari Tutosport Mengkonfirmasi jika Direktur A9 Paolo Maldini dan Ricky Massara Telah bertemu dengan Presiden River Plate Jorge Pablo Brito Dalam acara makan siang bersama di Milano Kedua belah pihak kemungkinan akan mematangkan rencana transfer Dua pemain muda Yakni striker Lucas Biltrand Pemain berusia 22 tahun dan telah mencetak 8 gol Dalam 19 pertandingan di semua kompetisi Media yang berbasis di Turin tersebut Menjelaskan jika Biltrand memiliki paspor Italia Hal yang cukup menguntungkan bagi Milan Jika pada akhirnya dia lebih memilih Italia sebagai negaranya Di samping itu, klausul pelepasannya juga sangat terjangkau Senilai 25 juta euro Selain Biltrand, nama lain yang jadi pusat pembicaraan Adalah gelandang serang Claudio Ishivery Pemain yang dijuluki sebagai El Diablito tersebut Masih berusia 17 tahun Dan dianggap sebagai salah satu talenta terbesar dalam sepak bola Argentina Mengingat usianya, Rossoneri disarankan untuk mengevaluasi kemungkinan mengamankan tanda tangannya di musim panas nanti Setelah itu, Ishivery bisa dipinjamkan ke klub lain untuk membantunya terus berkembang Sedangkan untuk Biltrand, Milan jelas harus segera membawanya ke San Siro Selain karena usianya sudah cukup matang Rossoneri saat ini sedang dalam kondisi krisis striker Setelah Ibrahimovic dan Origi yang hampir dipastikan akan pergi AC Milan sebaiknya pertahankan Stefano Pioli Mantan penyerang AC Milan Andriy Savzenko memberikan pujian khusus kepada Stefano Pioli sebagai pelatih yang hebat Dia menyarankan Rossoneri untuk tetap memakai jasa Pioli musim dobat Stefano Pioli mengalami musim yang luar biasa bersama AC Milan Dia sudah menangani Milan sejak tahun 2019 Banyak pasang surut yang sudah terjadi jelang 4 tahun pengabdiannya bersama Diavoloroso Pencapaian terbaik Pioli bersama Milan dapat dilihat dua musim belakangan ini Rossoneri mampu menyabut gelar juara seri A 2021-22 setelah 11 tahun lamanya Meski tidak lagi menyabut gelar juara di musim ini Setidaknya Milan kembali membuktikan bahwa mereka layak untuk bersaing di kompetisi Eropa Jauh dari kata diunggulkan Milan berhasil mencapai fase semifinal Liga Champions 2022-2023 Saat ini, Theo Hernandez dan kolega sedang bersaing dengan klub asal Italia lainnya Untuk memperebutkan posisi empat besar seri A musim ini Guna mendapatkan satu buah tiket Liga Champions di musim depan Menurut laporan yang beredar, Stefano Pioli sedang dalam masa kritisnya bersama A Semilan akhir musim ini Pelatih asal Italia tersebut terancam di depak dari San Siro Karena performanya bersama Rossoneri yang tidak stabil belakangan ini Meski begitu, hal tersebut bertolak belakang dengan tanggapan mantan pemain A9-1 ini Menurut Sevzenko, Pioli adalah pelatih yang hebat karena sudah membawa Milan kembali meraih Scudetto di musim lalu Musim Pioli adalah musim yang bagus Milan sedang mengejar tempat keempat, mereka sudah mencapai semifinal Pioli adalah pelatih yang hebat bagi saya Tahun lalu dia memenangkan Scudetto dengan bermain sangat baik Saya harap ini terus berlanjut Ucap Sevzenko Sevzenko mengakui kehebatan Ravaleo yang saat ini dinilai sebagai pemain yang paling berpengaruh bagi Milan Dia berharap agar penggawa asal Portugal tersebut bisa bertahan lebih lama lagi bersama Rossoneri Ravaleo adalah pemain yang sangat penting bagi Milan Dia berhasil tampil memukau dalam beberapa musim terakhir Kehadiran Leo mampu membantu Milan meraih gelar Scudetto Dan kembali bersaing bersama klub top Eropa pada ajang Liga Champions Dia adalah pemain penting, mari berharap dia bertahan Saya membaca bahwa Paulo mengatakan dia akan bertahan Ravaleo bisa lebih berkembang lagi Ujarnya Mantan pemain A9 itu juga ditanya tentang apa yang perlu dilakukan Milan di bursa transfer musim panas mendatang Milan seperti membutuhkan amunisi baru untuk siap menghadapi gempuran di musim depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.